Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sahabat kreator Klopo 387 Alhamdulillah pada malam hari ini Yaitu Hari Kamis malam Jumat Tanggal 2 September Tahun 2021 Pertama-tama kita manjatkan puja dan puji syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberi kita Kesehatan, kerahmatan, taufik, sohidayahnya Kepada kita semua Pada malam hari ini Tim kreator Klopo 387 Mbulang Yaitu berpetualang malam Di tempat Kaliurang Timur Kecamatan Hargo Binangun Desa Hargo Binangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Seliman Daerah Istimewa Yogyakarta Tempat di depan saya yaitu Bertuliskan Taman Eden Taman Eden Berada di Desa Hargo Binangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Seliman Daerah Istimewa Yogyakarta Pada malam hari ini Saya Seorang diri Yaitu Mbulang malam-malam Bertujuan untuk Ke Taman Telogoputri Taman Telogoputri Yaitu berada Di Hargo Binangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Leman Yogyakarta Gak hanya itu Saudara Untuk yang paling menarik Sebelum kita sampai menuju ke Telogoputri Kita harus melewati Jalan Kalimurang Dari bawah Hingga ke atas Dengan jalan yang berkelok-kelok Dengan udara yang sangat Sejuk sekali Yang lebih menarik Sebelum sampai Ke Telogoputri Kita harus Melewati Pertigaan Yang Ada Sebuah Monumen Ataupun Patung Kera Oke Saudara bisa Anda lihat Untuk Patung Kera ini Dengan tinggi Kurang lebihnya Ada 4 meter Dan Bermacam-macam Patung Kera Mungkin ini Menggambarkan Suatu Kerasian Kera Yang berada Di wilayah Lereng Merapi Seperti itu Akan Tapi Jika dilihat dari Hal Goib Pada Monumen Patung Kera ini Itu Memang Ada Auranya Goibnya Seperti Tahta Kerasian Kera Tersendiri Mungkin Karena Karena dibuatkan Patung Kera ini Itu menggambarkan Sebuah Kerasian Kera Yang berada Di wilayah Gunung Merapi Seperti itu Oke Bisa Saya menuju Ke depan Untuk melihat Dengan jelas Dari Dari Patung Kera tersebut Dari sisi Sebelah selatan Itu Bermacam-macam Bentuk Dari Patung Kera tersebut Mulai Dari yang Agak Gede Hingga Yang Berada Di atas Itu Semuanya Pada Yang Apa Yang namanya Ya Memegang Sebuah Pisang Nah Bisa Anda Lihat Seperti ini Oke Sangat menarik Sekali Ini Di sebelah Kanan Ada yang Berpangku-pangkuan Dan juga Sini pun Juga masih Memegang Pisang Ada yang Melihatkan lidahnya Seperti itu Oke Saya bisa Geser dari Sebelah Utara Di sini Masih banyak lagi Seperti ini Namun Jika Dilihat Dari Goibnya Tadi Saya Sempat Minta Ijin Pada Raja Ataupun Penguasa Siluman Kera Yang ada Di Gunung Merapi Ini Memang Dia Nampaknya Kayak Semacam Anoman Dia Bertinggi Besar Persis Kayak Di Setelah Saya Panggil Dia Memang Mengizinkan Bahwa Saya Memang Bolehlah Ketemu Dengan Sosok Dari Penguasa Kera Yang Berada Di Gunung Perapi Seperti Itu Jadi Sosok Tersebut Berada Di Atas Monumen Patung Kera Ini Tersebut Bertinggi Besar Kurang lebih Ada Hampir Sama Kita Cuma Dia Berekor Di Belakang Juga Memakai Kayak Berpakaian Putih Seperti Itu Dia Berada Di Wilayah Gunung Merapi Oke Cukup Menarik Dan Tetap Ikuti Perjalanan Kami Dalam Membolang Malam Malam Tepatnya Malam Jumat Pahing Tanggal 2 Bulan September Tahun 2021 Oke Seperti Ini Aura Mistisnya Saudara Terlihat Banget Oke Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Keurangan Tetap Standby Di Channel Kreator Kelopo 387 Channel Yang Membahas Dunia Misteri Mitos Benda Benda Bertuah Dan Yang Lainnya Semua Terangkum Dalam Channel Kreator Kelopo 387 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh